Hai para pencari fakta, kebanyakan perempuan mendapatkan pekerjaan yang tidak perlu mengerahkan banyak tenaga. Para kaum hawa ini tentu saja ingin mendapatkan pekerjaan di mana mereka tetap terlihat cantik maksimal. Bahkan dua bayi kembar berusia 2 tahun, Emma dan Milestover saja sempat membuat video berisi apa cita-cita mereka. Mulai dari guru, dokter hingga kuli yang mereka rasa terlalu banyak mengeluarkan keringat. Sehingga kecantikannya akan luntur pun terucap. Ya pada akhirnya mereka memilih menjadi seorang putri ketika sudah dewasa nanti. Namun hal tersebut tampaknya tidak berlaku bagi semua perempuan. Sebagian orang justru menjalani pekerjaan yang berkebalikan. Demi menyambung hidup, 5 wanita ini rela melakukan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh para pria. Namun tunggu dulu, jika kalian menyukai dan merasa video ini bermanfaat, jangan ragu-ragu untuk klik tombol subscribe di bawah video dan aktifkan lonceng notifikasi ini agar kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan video terbaru dari channel Fakta Populer. 5. Tukang Tambal Ban Pekerjaan yang biasanya jadi kuasa kaum Adam ini tidak membuat Nani kesulitan. Kebiasaan melihat suaminya bekerja, ia jadi bisa sedikit-sedikit ikut membantu. Sekarang ia tidak hanya menambal ban yang bocor saja, tapi juga sedikit membongkar pasang ban motor. Nah para penonton bisa mampir ke bengkel Nani kalau bertandang ke Malang Selatan. 4. Bekerja di Tambang Batubara Bekerja di Tambang Batubara bukanlah perkara mudah, apalagi untuk seorang perempuan. Menjadi minoritas di antara ribuan pekerja laki-laki juga menjadi sebuah tantangan bagi Rastra Hayu Lumanti, seorang koordinator pelatihan di salah satu perusahaan kontraktor pertambangan Batubara di Kutai, Kalimantan Timur. Perbandingan antara pekerja laki-laki dan perempuan di sana cukup jauh. Pekerja laki-laki berjumlah sekitar 2.000 orang, sedangkan wanitanya hanya 42 saja. Meski penuh dengan keringat, Rastra Rastra menjalani pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Para pria dilenggungkan pekerjaannya juga sering membantu dirinya, sehingga ia nyaris tidak pernah menemui kesulitan. Mungkin hal ini juga didasari oleh kecantikannya. 3. Kuli Pengangkat Semen Bermodal wajah dekil ketika menjadi kuli tidak menghalangi pesonannya. Gadis yang tidak diketahui namanya itu viral di media sosial setelah membilas wajahnya. Banyak orang di lingkungan kerjanya tidak tahu menahu akan wajah asli perempuan ini. Namun ketika sudah membilas wajahnya dan menjadi bersih, gadis ini memukau semua pekerja di sana. Ternyata biaya pendidikan mahal bukan saja di Indonesia, namun juga di Cina. Kuli cantik ini bela-belain menjadi pekerja kasar untuk biaya dirinya kuliah di universitas. Selain itu, uang hasil ngulinya ini ia pergunakan untuk membiayai pengobatan ibunya. 2. Ingin Beli Rumah dan Mobil Sendiri Impian yang mulia datang dari gadis asal Tiongkok, Xiaomi. Sama seperti gadis kulit pengangkat semen, Xiaomi juga bekerja sebagai kulit bangunan. Impian kecilnya untuk membeli rumah dan mobil dengan usahanya sendiri pun melatar belakanginya untuk mau tak mau bekerja sebagai kulit. Meski menjadi pekerja kasar, pesona Xiaomi pun tidak surut. 1. Pemulung Beberapa waktu lalu, Jagat Raya sempat dihebohkan oleh pemulung berwajah cantik yang berada di kawasan Beijing, Cina. Gadis tersebut rupanya masih berusia 18 tahun, umur-umur baru lulus SMA. Bukannya melanjutkan pendidikan, gadis yang akrab di sapa Lolita ini malah memulung. Rupanya, karena keterbatasan biaya dan harus membantu ibu serta adiknya, Lolita harus memilih bekerja. Sempat bekerja di sebuah restoran di ibu kota Beijing namun karena gaji yang kecil dan belum cukup untuk membantu biaya pengembatan ibu serta sekolah adiknya, ia lantas memilih menjadi pemulung dan pengamen. Meski berkotor-kotor, kecantikan Lolita masih terpancar. Semoga keviralannya di sosial media bisa membantu kaihidupan ekonominya. Itulah beberapa wanita berparas cantik yang rela melakukan pekerjaan kasar setara dengan para lelak. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.